Presiden Joko Widodo bersama rombongan pagi tadi mengunjungi korban gempa di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Presiden bersama Gubernur NTB, Tuan Guru Bajang, mendatangi lokasi pengungsian di Kecamatan Sambelia, Lombok Timur. Presiden meminta agar bantuan segera disalurkan kepada para korban gempa dan menginstrusikan Gubernur NTB langsung berkoordinasi dengan pemerintah pusat pasca gempa dengan magnitudo 6,4 pada hari minggu kemarin. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, di akun Twitternya korban jiwa kibat gempa telah mencapai 15 orang, 52 orang luka berat dan 182 orang lainnya luka ringa. Bapak rumah-rumah yang ropoh, terutama yang rusak berat, ini masih dalam proses verifikasi. Kelurahan di Kecamatan dan nanti akan dikeluarkan oleh Pak Gubernur mengenai jumlah total semuanya, berapa, dan segera maksimal besok pagi sesuai tadi permintaan dari masyarakat agar diberikan uang saja, agar segera bisa dibangun rumah-rumah ini kembali rata-rata 50-an juta. Nanti akan dibantu perumah kira-kira 50-an juta. Terima kasih telah menonton!